selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, selopo news Ariel Noah memberikan jawaban tegas ketika sang putri satu-satunya Aleya Anatta kini menjadi sosok yang diinginkan Rizwan Fadilah memiliki anak yang sudah tumbuh jadi seorang gadis Ariel Noah tidak menutup kemungkinan untuk suatu saat bakal memiliki menantu lalu, bagaimana kalau yang mengincar pertama adalah anak Sule yakni Rizwan Fadilah karena dengan berani Rizwan Fadilah menyebut Ariel Noah dengan sebutan ayah mertua apakah Ariel Noah akan menerima Rizwan sebagai calon menantunya atau justru ditolak tanpa basa basi, Ariel Noah berikan syarat ke anak Sule Rizwan Fadilah jika ingin mengincar hati Aleya karena rasa sayang Ariel Noah kepada anak sematawayangnya Aleya bukan lagi rahasia buktinya saja, meski sudah cerai dari Sarah A. Amalia Ariel Noah tak melepas tanggung jawabnya sebagai ayah untuk Aleya kini Aleya sudah beranjak dewasa Ariel Noah sebagai orang tua tentu saja mulai mengencangkan pengawasan namun diakui Ariel Noah ia tak mau terlalu mengekang kebebasan putri sematawayangnya Aleya Ariel Noah pun sempat menunjukkan potret Aleya kepada anak Sule Rizwan Fadilah melihat paras Aleya yang cantik Rizwan Fadilah tiba-tiba saja memanggil Ariel Noah dengan sebutan ayah mertua mendengar ucapan Rizwan Fadilah, Ariel Noah sempat terkejut lebih lanjut, Rizwan Fadilah berseloro ingin dijodohkan dengan anak Ariel Noah, Aleya Rizwan Fadilah bahkan tanya kesedihan Ariel Noah menerimanya sebagai calon menantu namun anak Sule ini tahu, untuk menjadi calon mantu Ariel Noah pasti harus memenuhi syarat khusus tak banyak mengobral janji, Ariel Noah memilih langsung menyerahkan keputusan pada Aleya sebab menurut Ariel Noah, siapapun pria yang kelak mencuri hati anaknya ia tak bisa memaksakan kehendaknya sebagai ayah, Ariel Noah mengaku hanya bisa mengarahkan Aleya menjauhi hal-hal dirasa negatif terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa ikutin terus update terbaru dari channel kesayangan kalian